Deklarasi siswa terang bangsa, di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firmanmu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang, di sekolahku aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku, panggilan untuk menjadi generasi YOL yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir jaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom anak-anak semuanya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Pasti kalian semua baik-baik semua kan? Pagi ini kita akan memulai hari ini dengan mendengarkan Devotion pagi ini. Tetapi sebelum itu kita mau menyanyikan sebuah lagu. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janjimu terjadi bagiku. Ku sembah kau Tuhan ku mengangkat tanganku selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan ku mengangkat tanganku selamanya kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Ku sembah kau Tuhan ku mengangkat tanganku selamanya kau ajaib bagiku. Ku sembah kau Tuhan ku. Ku sembah kau Tuhan ku mengangkat tanganku selamanya kau hebat bagiku. Selamanya kau hebat bagiku selamanya kau hebat bagiku. Oke adik-adik pagi hari ini kakak mau sharing tentang berbuat baik. Yuk sama-sama kita buka alkitab kita di dua raja-raja pasal yang keempat. Dua raja-raja pasal keempat mulai dari ayat yang kedelapan. Judul perikopnya itu perempuan sunang dengan anaknya. Kakak bacain nanti adik-adik nyimak ya. Dua raja-raja empat ayat kedelapan. Pada suatu hari Elisa pergi ke sunang. Disana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia kesana untuk makan. Ayat 9 berkatalah perempuan itu kepada suaminya. Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Ayat 10 baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Dan baiklah kita menaruh disana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita ia boleh masuk kesana. Jadi diteritakan itu di suatu daerah namanya sunang ada seorang wanita, seorang perempuan yang kaya. Dia juga punya suami. Terus Nabi Elisa itu seringkali datang ke daerah sunang itu. Dan wanita ini, wanita kaya ini berpikir. Aku mau membuatkan suatu kamar di lantai atas untuk Nabi ini, untuk abdi Allah ini, untuk Elisa. Jadi setiap kali Elisa mau datang ke sunang, Elisa bisa beristirahat di rumahku, di bagian kamar yang aku buat nanti. Sesuai yang dia katakan ke suaminya. Jadi dia mau membuat kamar di mana kalau Elisa datang, Elisa bisa beristirahat. Di sini kita bisa melihat ya adik-adik ya, perempuan yang kaya, dengan kekayaan yang dia punya, dia tidak memikirkan dirinya sendiri. Dia memikirkan orang lain, dia memikirkan Hamba Tuhan, memikirkan abdi Allah. Oh iya ya kalau datang ke sini dia istirahat di mana ya? Jadi dia menyediakan suatu ruangan, suatu kamar lengkap. Ada tempat tidurnya, ada meja, ada kursi, dan juga ada penerangan. Jadi kalau misalkan Hamba Tuhan itu mau menulis sesuatu atau membaca sesuatu, ada penerangannya juga. Jadi semua sudah tersedia komplit gitu. Dia menyediakan segala sesuatunya dengan sangat baik. Jadi dia itu sangat baik hati, murah hati, tidak pelit gitu ya dengan apa yang dia miliki, dia mau berbagi. Terus kita lanjut ya adik-adik ya, di ayat yang ke-11 sampai ke-17. Jadi itu mau menceritakan apa sih yang didapat perempuan ini setelah dia berbuat baik. Ada di ayat 11 sampai ayat ke-17. Elisa berkata kepada salah satu bujangnya yang bernama Gehasi. Apa sih yang diperlukan wanita itu yang sudah bersusah-susah melakukannya untuk aku? Yuk kita baca sama-sama di ayat yang ke-13. Cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat ku perbuat bagimu? Adakah yang dapat ku bicarakan tentang engkau kepada raja atau kepada tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Lalu yang ke-14, kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat ku perbuat baginya? Jawab Gehasi, ah iya tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Jadi intinya Elisa mau memberkati dengan berdoa kepada Tuhan untuk memintakan bagi perempuan ini seorang anak. Karena mereka sudah tua tapi masih belum punya anak. Jadi Elisa mau memintakan itu kepada Tuhan. Dan ternyata benar adik-adik. Di ayat yang ke-16. Pada waktu seperti ini juga, tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Jawab perempuan itu, janganlah Tuhanku ya Abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Ayat yang ke-17 ini terjadi adik-adik. Mengandunglah perempuan itu lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada waktu seperti itu juga. Pada tahun berikutnya seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Jadi ketika dia berbuat baik, dia menuai hasilnya. Dia mendapatkan berkatnya, yaitu apa? Akhirnya dia dan suaminya mendapatkan anak setelah Elisa mendoakannya, memintakannya kepada Tuhan. Jadi kakak berharap kita semua belajar dari perempuan ini ya, perempuan sunam ini. Ayo, jangan lelah untuk berbuat baik. Kalau ketika kita mempunyai sesuatu yang bisa kita bagikan, ya kita bagikan apapun itu. Tidak hanya berupa harta, tidak hanya berupa uang atau materi. Tapi apapun yang bisa kita lakukan, kebaikan apapun dari tindakan kita, dari apa yang kita punya, dari apa yang kita bisa. Ayo kita sama-sama berbuat baik kepada orang lain. Tapi ketika kita berbuat baik, jangan mengharapkan imbalannya. Misalkan berbuat baik sama temen, sama si Ah gitu ya. Sudah berbuat baik terus ngomong, aku sudah berbuat baik sama kamu. Kamu harus balik memberkati aku, kamu harus balik menolong aku. Jangan, jangan ya adik-adik ya. Jadi ketika kita menolong, kita harus tulus ikhlas. Nanti yang akan mengganti siapa? Tuhan. Tuhan yang akan membalas segala kebaikan yang pernah kita perbuat. Jadi jangan diingat-ingat, jangan dihitung-hitung kebaikan kita. Biar Tuhan yang mengingat, biar Tuhan yang menghitung. Dan nanti Tuhan yang akan menolong kita. Jadi ketika nanti kita butuh, ketika kita butuh pertolongan Tuhan gitu ya. Ternyata ada aja pertolongan Tuhan buat kita. Seperti wanita ini, ketika dia menolong, ketika dia berbuat baik. Dia nggak pernah tuh berpikir, ah supaya aku diberkati, supaya aku didoakan ini, ini, ini. Supaya aku diberi anak. Nggak, wanita ini nggak pernah berbuat seperti itu sebelumnya. Dia hanya berbuat baik, ya karena memang dia mau berbuat baik dari hatinya. Yuk kita lanjut lagi. Lalu ke ayat yang 18. Setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya diantara penyapit-penyapit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya. Aduh, kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatlah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Sudah berbuat baik, diberkati, tapi anaknya mati. Wah menyedihkan ya adik-adik ya. Tapi yang ajaibnya, perbuatan baiknya yang di awal. Ternyata dia masih menuai lagi. Dia masih menerima hasil kebaikannya lagi. Bahkan setelah anaknya mati. Kalau di ayat-ayat selanjutnya kita baca sampai yang di ayat yang ke-37. Itu kisahnya masih panjang. Tetapi setelah itu di tengah-tengah cerita itu, Elisa datang lagi untuk menolong wanita ini. Menolong anaknya yang sudah mati. Elisa datang untuk mendoakan dan anaknya kembali hidup. Bangkit. Kita baca sama-sama di ayat 35. Sesudah itu ia berdiri kembali dan berjalan dalam rumah itu sekali kesana dan sekali kesini. Kemudian meniarap pulalah ia di atas anak itu. Maka bersinlah anak itu sampai tujuh kali. Lalu membuka matanya. Keajaiban terjadi. Mujizat terjadi adik-adik. Jadi kebaikan yang di awal tetap dia nikmati buahnya di akhir. Sepanjang hidupnya dia menikmati kebaikan yang dia perbuat. Dia punya anak. Anaknya tapi mati. Tapi terus bisa bangkit kembali. Karena apa? Karena itu buah dari kebaikannya adik-adik. Dan kalau kita mau lompat lagi tentang cerita tentang wanita sunung ini masih ada lagi adik-adik. Baca sama-sama lagi ya bareng kakak ya. Ada di dua raja-raja pasal yang ke-8. Dua raja-raja pasal yang ke-8. Mulai ayat yang pertama. Raja menolong perempuan sunung. Elisa telah berbicara kepada perempuan yang anaknya dihidupkannya kembali. Katanya. Berkemaslah dan pergilah bersama-sama dengan keluargamu. Dan tinggallah dimana saja engkau dapat menetap sebagai pendatang. Sebab Tuhan telah mendatangkan kelaparan yang pasti menimpa negeri ini tujuh tahun lamanya. Lalu berkemaslah perempuan itu dan dilakukannya lah. Seperti perkataan abdi Allah itu. Ia pergi bersama-sama dengan keluarganya. Lalu tinggal menetap sebagai pendatang di negeri orang Filistin tujuh tahun lamanya. Jadi dia diberitahu oleh Elisa. Elisa kan menerima kebaikan wanita itu ya. Lalu Elisa tahu dari Tuhan bahwa akan terjadi kelaparan selama tujuh tahun. Elisa membalas kebaikan wanita itu dengan berkata. Ya kamu pergi, ayo cari tempat yang lain. Karena disini nanti akan ada kelaparan selama tujuh tahun. Dan wanita ini mendengarkan. Jadi perempuan sunang dengan suaminya, dengan anaknya, dengan semua keluarganya pergi ke daerah lain. Supaya tidak mati karena kelaparan. Seperti itu. Dia menerima kebaikannya lagi. Coba kalau dia tidak menerima kebaikan dari Elisa untuk diberitahu tentang ada kelaparan. Dia bisa saja tetap disitu dan akhirnya bisa saja mati kelaparan. Tapi dia menerima kebaikan itu kembali karena kebaikan yang dia tabur. Akhirnya dia menuai kebaikan juga. Akhirnya dia tidak jadi kelaparan tuh. Karena dia bisa pindah ke daerah lain. Tapi adik-adik ya, setelah dia pindah ke tempat lain, ada sesuatu hal yang terjadi. Setelah masa kelaparan itu selesai, dia kan kembali ke daerahnya. Ke sunam itu. Yang jadi masalah adalah tempatnya, rumahnya, ladangnya sudah ditempatin orang lain. Jadi dia harus tinggal di mana gitu kan. Tapi lalu dia berbicara kepada Raja. Saat itu Raja sedang berbicara dengan GHC. Adik-adik ingatkan GHC itu siapa? Tadi bujangnya Elisa. Nah akhirnya GHC yang sedang berbicara dengan Raja menyampaikan tentang perempuan sunam ini. Dan kebetulan perempuan sunam itu datang untuk menyampaikan keluh kesahnya. Kenapa? Karena ladangnya sudah tidak ada. Tanahnya, rumahnya sudah tidak ada. Karena sudah dipakai orang lain. Selama tujuh tahun dia tinggalkan. Jadi dia kehilangan itu. Tapi dia masih bisa menikmati kebaikan Tuhan. Lewat apa yang dia lakukan tujuh tahun lalu. Dia bisa mendapatkan kembali apa yang jadi miliknya. Di ayat 6 ya kita membaca sama-sama. Lalu Raja bertanya-tanya. Dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian Raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan. Pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Jadi dia mendapatkan kembali apa yang jadi haknya. Dia mendapatkan kembali yang jadi miliknya. Dia tidak jadi kehilangan apa yang dia miliki sebelumnya. Walaupun dia sudah meninggalkan selama tujuh tahun. Kita lihat ya adik-adik ya. Perbuatan, kebaikan, apa yang kita lakukan. Bahkan itu masih bisa berdampak setelah sekian lama. Seperti wanita sunem ini. Ya dia menerima kebaikan demi kebaikan demi kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Bahkan sampai tujuh tahun berlalu. Dia kehilangan rumahnya tapi dia masih bisa terima kembali. Dia masih bisa ambil miliknya kembali. Karena apa? Karena dia terima kebaikan yang dari Tuhan. Sebab dia menabur kebaikan. Jadi dia boleh menuai kebaikan juga. Jadi mulai saat ini ya adik-adiknya sama-sama. Kakak belajar, adik-adik juga belajar. Ayo tiap hari kita berbuat baik. Apapun yang bisa kita lakukan, ayo kita lakukan. Gak boleh lelah berbuat baik. Seperti firman Tuhan yang berkata di Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Jika kita tidak menjadi lemah. Janganlah kita jemuh-jemuh berbuat baik. Jemuh-jemuh itu apa sih adik-adik? Jemuh-jemuh itu lelah. Jadi artinya janganlah kita lelah berbuat baik. Kita harus terus berbuat baik setiap hari, setiap saat. Kepada siapapun. Bukan cuma dengan orang terdekat kita. Tapi kepada semua orang yang kita juga tidak dekat. Bahkan orang yang tidak kita kenal mungkin. Yang kita temuin di jalan atau yang kita temuin di mana. Yang bahkan kita tidak kenal. Kalau memang orang itu membutuhkan pertolongan dan kita bisa berbuat baik. Ayo sama-sama kita berbuat baik. Karena apakah kita akan menuai hasilnya berlipat-lipat kali ganda. Amin adik-adik. Yuk sama-sama kita berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan supaya ajarin kita terus berbuat baik. Semuanya lipat tangan dan tutup mata. Tuhan terima kasih untuk sharing yang boleh kami dengarkan pagi hari ini Tuhan. Ajarin kami Tuhan untuk tidak pernah lelah berbuat baik. Karena Engkau Allah yang sangat amat baik pada kami. Kami tahu juga Tuhan bahwa kami sudah menerima kebaikan yang daripada-Mu. Kami juga mau berbagi kebaikan itu Tuhan kepada orang lain Tuhan. Ajarin kami untuk tidak menjadi lelah. Tapi kami mau terus berbuat baik kepada siapapun. Bahkan kepada orang-orang yang tidak kami kenal sekalipun Tuhan. Tapi kami mau terus berbuat baik. Supaya orang juga boleh melihat ada Tuhan Yesus di dalam hidup kami. Karena Tuhan Yesus adalah kebaikan. Dan kami anak-anak terang, anak-anak Yesus yang memancarkan juga kebaikan buat orang lain. Kami percaya Tuhan apa yang kami tabur Tuhan akan kami tuai. Kalau kami menabur kebaikan kami juga akan menuai kebaikan yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri Tuhan yang mengajari kami Tuhan sepanjang hari ini dan sepanjang waktu-waktu ke depan Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik devotion kita selesai sampai disini saja. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Shalom. Masmur 91 ayat 1 sampai 16 Dalam Lindungan Tuhan Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi Dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa Akan berkata kepada Tuhan Tempat perlindunganku Dan kubu pertahananku Alahku yang kupercayai Sungguh Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung Dari penyakit sampar yang busuk Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau Di bawah sayapnya Engkau akan berlindung Kesetiaannya Ialah perisai dan pagar tembok Engkau tak usah takut terhadap kedasiatan malam Terhadap panah yang terbang di waktu siang Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap Terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang Walau seribu orang rebah di sisimu Dan sepuluh ribu di sebelah kananmu Tetapi itu tidak akan menimpamu Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri Dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu Malah petaka tidak akan menimpa kamu Dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu Untuk menjaga engkau di segala jalanmu Mereka akan menatang engkau di atas tangannya Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu Singa dan ular tedung akan kau langkahi Engkau akan mengincak anak singa dan ular naga Sungguh hatinya melekat kepadaku Maka aku akan meluputkannya Aku akan membentenginya Sebab ia mengenal namaku Bila ia berseru kepadaku Aku akan menjawab Aku akan menyertai dia dalam kesesakan Aku akan meluputkannya Dan memuliakannya Dengan panjang umur Akanku kenyangkan dia Dan akanku perlihatkan kepadanya Keselamatan daripadaku Amin 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 Terima kasih.